Gedung ataupun tempat bekas peninggalan milik penjajah khususnya yang dibangun oleh Belanda selalu menyimpan sejarah dan suatu kisah tersendiri Selain itu, bangunan-bangunan bersejarah tersebut juga kerap diidentikan dengan kisah mistis karena usianya yang mencapai ratusan tahun Ada banyak sekali bangunan peninggalan Belanda di Indonesia Seperti salah satunya adalah bangunan berupa bendungan yang diberi nama Prolak Songo Bendungan Rolak Songo yang terletak sekaligus menjadi penghubung antara wilayah Sidoarjo dengan Mojokerto, Jawa Timur Merupakan salah satu bangunan berharganan bersejarah peninggalan Belanda yang tidak hanya fungsional saja melainkan menjadi spot warga setempat untuk menikmati segarnya udara luar ruangan hingga menyimpan sejumlah cerita misteri Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Bendungan yang terletak di perbatasan antara kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto ini dibangun pada masa penjajahan Belanda oleh seorang insinyur bernama Sutami di tahun 1857 dinamakan Rolak Songo karena ada sembilan tiang pengerek pintu air yang berjumlah sembilan Pintu air ini berfungsi untuk mengatur debit air untuk irigasi pertanian di Sidoarjo dan Mojokerto Selain itu, bendungan Rolak Songo juga digunakan untuk mengatur ketinggian air di anak sungai berantas yakni kalimas yang ada di Surabaya dan kali porong yang terletak di Sidoarjo Dengan adanya bendungan ini aliran air yang menuju kedua sungai tersebut dapat lebih terkendali sehingga mengurangi risiko terjadinya banjir karena terletak di dua wilayah lokasi bendungan ini pun menjadi unik dimana untuk sisi utara berada di wilayah Sidoarjo tepatnya desa melirip Prowo, kecamatan Tarik sedangkan di bagian selatan terletak di daerah desa Lengkong kecamatan Mojoanyar, kabupaten Mojokerto Rute untuk menuju bendungan ini tidaklah sulit karena lokasinya yang strategis dan juga telah dikenal oleh banyak orang di daerah Sidoarjo dan Mojokerto Seiring berjalannya waktu Bendungan Rolak Songo berubah menjadi salah satu destinasi wisata yang berada di wilayah Sidoarjo dan Mojokerto terutama bagi warga setempat Selain memberi banyak manfaat bagi masyarakat bahkan menjadi salah satu destinasi wisata namun bendungan Rolak Songo juga menyimpan sejumlah cerita misteri Warga setempat banyak yang meyakini di area bendungan terdapat dua orang penunggu bendungan yang merupakan sosok kakek tua dan juga wanita cantik Beberapa kisah mistis pun beredar salah satunya yang paling terkenal adalah adanya sosok kakek tua yang kerap muncul beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan di area tersebut Bendungan Rolak Songo juga telah beberapa kali menelan korban dan menjadi lokasi dari kecelakaan kendaraan Selain itu, ada juga kisah mengenai sosok wanita cantik yang kerap menampakkan dirinya di malam hari terlebih saat waktu menunjukkan pukul 3 dini hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!